Terminal 2 terhadap terminal 1, nantinya kontak-kontak akan berubah. Selamat datang di Tricall, pada kesempatan kali ini kita akan memahami cara kerja dari timer. Timer yang kita gunakan kali ini produk dari The Band, dengan tipe SUL181H. Jadi, timer adalah sebuah alat ataupun komponen kelistrikan yang memiliki fungsi sebagai pemutus atau penghubung suatu rangkaian listrik berdasarkan pengaturan waktu. Pada dasarnya, timer dibagi menjadi dua, timer analog dan timer digital. Timer yang kita miliki saat ini adalah timer analog. Secara fungsi, timer bekerja mirip atau menyerupai saklar, relay, kontaktor, tombol, dan sejenisnya. Perbedaan signifikan pada timer, timer bekerja secara otomatis ataupun manual. Timer dapat kita setting sesuai dengan kebutuhan. Kapan timer on delay atau kapan timer off delay. Kita mulai dari spesifikasi timer analog dari The Band. Pada bagian atas bodi dari timer ada beberapa keterangan. Pertama, ada lambang M atau coil, tertera 110 hingga 230 V. Artinya, input listrik untuk coil agar bekerja membutuhkan tegangan listrik 110 V hingga 230 V. Jika kita input tegangan di bawah 110 V, maga coil tidak akan bekerja atau aktif. Sedangkan, jika kita input tegangan melebihi 230 V, besar kemungkinan coil akan mengalami kerusakan. Di dalam timer juga terdapat baterai backup sebagai cadangan daya timer jika sewaktu-waktu listrik mengalami pemadaman. Jika hal ini terjadi, maka timer akan terus bekerja sesuai dengan settingan waktu dan terus berotasi searah jarum jam. Cadangan backup ini mampu bertahan selama 3x24 jam sebelum listrik kembali on. Kemudian, ada lambang seperti U yang modelnya terbalik ya, arahnya terbalik. Lambang ini dibaca dengan MU, artinya momen magnetik pada coil timer. Timer ini mampu melayani beban sebesar 16 ampere. Selanjutnya, pada bagian pojok kanan atas, bagian ini ada dua bagian, kotak bagian atas dan kotak bagian bawah. Bagian ini adalah ilustrasi diagram garis pada timer. Selanjutnya, saya akan coba membuka cover dari timer menyesuaikan dengan keterangan gambar di atas. Berdasarkan diagram garis di atas, ada diagram terminal timer, terminal 7 dan 8 digunakan sebagai terminal input tegangan listrik untuk coil. Pada bagian bawah ada terminal 1, 2 dan 3. Terminal 2 terhadap terminal 1 adalah kontak NO, sedangkan terminal 2 dan terminal 3 adalah kontak NC. Terminal 4, 5 dan 6 disini tidak dapat kita gunakan. Timer ini hanya memiliki 1 kontak NO dan 1 kontak NC. Saya akan membuka cover pada bagian depan timer, agar kita dapat memahami bagaimana cara men-setting timer untuk bekerja. Pada timer ini ada beberapa bagian yang perlu kita pahami. Tombol biru ini kita gunakan sebagai tuas merubah status pada kontak yang ada pada diagram. Misalnya, kontak 2 terhadap 3 NC, kontak 2 terhadap 1 adalah NO. Jika tombol biru ini berada di posisi kiri, maka status kontak-kontak pada timer sama dengan blok diagram. Artinya, terminal 2 terhadap terminal 1 dalam keadaan NO, sedangkan terminal 2 terhadap terminal 3 dalam keadaan NC. Maka, tuas biru akan bergeser ke posisi kanan. Perubahan tuas biru ini bersamaan dengan perubahan kontak-kontak pada blok diagram timer. Artinya, setelah tuas biru ini digeser, maka terminal 2 terhadap terminal 1 menjadi NC, sedangkan terminal 2 terhadap terminal 3 menjadi NO. Selanjutnya, pada bagian pojok kiri bawah, tuas ini digunakan untuk setting kerja timer. Jika tuas ke arah 1, maka timer bekerja secara otomatis berdasarkan program yang kita setting pada timer. Dan jika tuas kita geser ke arah 0, maka timer bekerja secara permanen. Selanjutnya, kita akan coba pahami lingkaran biru. Lingkaran biru ini merupakan switching segmen. Terdapat 48 pieces segmen. Tiap segmen memiliki interval waktu sepanjang 30 menit. Pada bagian selanjutnya, ada angka 1 hingga 24. Artinya, timer ini bekerja selama 24 jam, sesuai dengan rotasi jam analog secara umum. Jika diperhatikan, ada angka 1 hingga 24. Tiap angka mewakili 1 jam. Selanjutnya, ada angka yang berada di bagian tengah, mewakili waktu yaitu menit. Jadi, angka 1 hingga 24 mewakili 24 jam, sedangkan 0 hingga 60 di bagian dalam mewakili 60 menit. Pada bagian tengah, tuas putar. Tuas ini hanya mampu atau dapat diputar ke arah kanan. Saya akan coba contohkan cara setting timer analog ini. Menggeser dari switching segmen pada timer. Jadi, switching segmen saya telah menggeser atau membukanya sebanyak 4 bagian. Jika timer ini aktif, artinya pada rentang waktu ini nantinya kontak-kontak akan berubah. Yang awalnya NC berubah menjadi NO, sedangkan kontak NO berubah menjadi NC. Jika 1 segmen sama dengan 30 menit, maka 4 switching segmen yang saya geser sama dengan 120 menit atau 2 jam. Pada bagian ini ada satu buah panah. Ketika timer kita inputkan tegangan, maka dia akan mulai bekerja dan menghitung. Perubahan kontak-kontak berdasarkan jumlah segmen yang kita geser dan sesuai dengan arah panah yang kita setting pada bagian timer. Pergerakan timer akan berjalan selama 24 jam rotasi waktu. Dan timer kita dapat setting sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pada jam berapa timer on delay dan pada jam berapa timer dalam keadaan off delay. Settingan atau program pada timer tergantung dari kondisi dari switching yang kita posisikan. Ketika pada bagian segmen switching kita sudah setting seperti ini, maka dia akan bekerja sesuai dengan logik yang kita berikan. Jika tuas putih ini kita geser ke kanan seperti ini, maka timer akan bekerja secara permanen. Artinya, timer tidak bekerja menggunakan logik yang kita setting pada segmen waktu. Ketika tuas pojok putih ini kita geser ke kanan, atau pada kondisi 0, maka kontak-kontak pada timer dalam kondisi permanen. Artinya, timer tidak dapat bekerja sesuai dengan logik yang ada pada segmen waktu. Semoga urian singkat ini kalian pahami. Selanjutnya, kita akan simulasikan dan mencoba berbagai kombinasi menggunakan timer analog dari The Band. Dengan tipe SUL 181H Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan merkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!